Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saking deket deh jadi lupa Pertama, saya kira kita tidak boleh Lolos dan abe Untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang Berkembang akhir-akhir ini Suka atau tidak suka Kita harus memandang itu sebagai satu Ayat Sebagai satu tanda Dan kita harus membaca ayat-ayat Sejarah itu secara cermat Supaya tidak salah alamat Kata-kata alamat itu satu rumpun Kata dengan kata-kata ilmu Karena beliau membahas Ain, lam, mim Jadi alamat itu satu Akar kata dengan kata-kata ilmu Jadi hanya orang-orang yang Membaca tanda-tanda yang benar Akan mengarah kepada ilmu yang benar Makanya kita membaca tandanya secara benar Kalau salah membaca tandanya Kita akan melahirkan ilmu pemahaman yang salah juga Nah, namanya tanda itu Ayat itu bukan hanya ayat kitabiyah atau kauniyah Tapi juga ada ayat namanya tarikhiyah Ayat-ayat sejarah itu Wah, banyak alamat mengatakan Perhatikan tanda-tanda Umat yang terdahulu Untuk mengambil intibar Dalam cara kita melihat ke depan Karena masa depan itu tidak Seorang pun tahu Cara terbaik To foresee the future The future itu Kita harus mengambil intibar Dari ayat-ayat Tarikhiyah itu Nah, Indonesia Pernah mengalami masa Kesulitan yang luar biasa Dekadensi Habis-habisan Akibat pengaruh liberalisme Jadi, kita tahu Regim liberalisme Belanda itu Mulai mencengkram di Indonesia Setelah 1850 Pertama, regim liberal itu Mengontrol politik di Netherlands Karena kan Dinasti absolut diganti menjadi Monarki konstitusional Tapi, monarki konstitusional itu Di bawah Kekuatan kelompok pemodal Semula, mereka mengontrol ekonomi Di dalam negeri Belanda Tapi, lama-lama juga ingin Mengontrol ekonomi kolonial Dengan doktrinnya Free cultivation Free enterprise Dan lain-lain Dia memaksa perintahan kolonial Di India Belanda Untuk membuka akses Sebagai modal Modal Eropa Maka, tadinya Sistem tanam paksa Yang dikuasai oleh Perintah kolonial Belanda Berubah menjadi Bangkitnya Ondernaming perkebunan-perkebunan Swasta Di tanam ini Jadi, kapitalisme investasi Di dunia ini Ditanam mula-mula Di Indonesia Seperti juga Perusahaan multinasional Pertama di dunia Beroperasi Indonesia Namanya VOC Kapitalisme investasi Juga bermula di kita Namanya Ondernaming Perkebunan Untuk perkebunan itu Pertama, tanah-tanah rakyat Diambil dengan harga sewa Yang sangat rendah Kedua, buru-buru Juga digaji dengan Standar yang buruk Sehingga di mana-mana Jam kerja Begitu dikencot tinggi Untuk buru rendah Di mana-mana Gejala penyakit Kolera Disentri Tipe merbah Di seluruh Bersatu-bersatu Perkebunan Dan industri kolonial Dan melahirkan Satu bencana kemanusiaan Yang luar biasa Pada akhir abad Ke-19 itu Nah, karena Indonesia yang sudah Dikuras Bendanya itu Dibawa ke Eropa Melahirkan Bagaimana Nederland bisa membangun Termasuk dam Macem-macem Membangun Busat industri 20 Tapi anak-anak Jajahan sendiri Disini hidup Jauh lebih buruk Ketimbang ketika Dibawa rejim Negara kolonial Nah, itulah yang Membangkitkan sentimen Moral Di Netherlands Sendiri Yang menakhir Pada pemilu Persis 1900 1991 Regim liberal Di Belanda Dikalahkan Oleh partai Kristen Di Belanda Sayap kanan Ngambil alih kepemimpinan Dan Disitulah kemudian Persis 1901 Ratu Wilhelmina Bicara tentang Hutang budi kehormatan Dia bilang Ini tanah kolonial Itu hanya diambil Sumber dayanya Tapi tidak diperhatikan Ini kita punya Hutang budi kehormatan Maka bangkit Yang disebut dengan Sebagai cara kompensasi Namanya Politik etis Ingin memoreksi Kezaliman Liberalisme ini Dengan memberikan Sedikit kompensasi Keadaban Politik etis Yaitu Edukasi Dirigasi Emigrasi Nah Situasi sekarang Kira-kira Bicara begitu Ketidakadilan Ekonomi Kesenjangan Sosial Dan bubrah Yang seluruh Tanah-tanahan Politik Ekonomi Itu Nah Ini kita perhatikan Nanti akan Swing Mood orang itu Kepada Pikiran-pikiran Politik Yang punya Nuansa keagamaan Ini Akan swing Magnitude Daya tarik Partai-partai Yang menyuarakan Gerakan-gerakan Menyuarakan Keagamaan Akan menjadi Alternatif Perlawanan Terhadap Kejahilihan Liberalisme Nah Tapi masalahnya Jenis gerakan Politik Keagamaan Macem apa Yang bisa Menyelamatkan Bangsa ini Dari krisis Politik Krisis Ekonomi Nah Kita sangat Kawatir Kalau gerakan Kemagamaan Ini Cuma Sekedar Mengungkap Aspek-aspek Simbolisme Keagamaan Berhenti pada Aspek-aspek Kormalisme Keagamaan Sebenarnya Itu cuma Mengarikan Persoalan Aja Dari Realitas Kemiskinan Ketertindasan Dan Keteadilan Dilarikan Kepada Ya Semacam Maaf Candu Simbolik Candu Simbolik Nah Oleh karena Itu Dramal Ini Energi Besar Dan Perhatian Orang Pada Sembanget Keagamaan Ini Tidak Boleh Berhenti Di Kulit Luar Simbolik Dia Harus Masuk Kejantung Persoalan Jantung Persoalannya Adalah Soal Ketidak Adilan Soal Ubrahnya Keadaban Nah Kalau kita Mengikuti Trajek Indonesia Maka Pertama Tama Dibangun Oleh Satu Gerakan Politik Keagamaan Itu Adalah Mengunggalkan Kembali Keadaban Publik Yaitu Dengan Melahirkan Apa yang Sebut Dengan Jamaah Kebajikan Jamiat Khair Perkumpulan Pertama Yang Bangkit Di Awal Abad Ke-20 Namanya Jamiat Khair Persekutuan Atau Jamaah Kebajikan Apa itu Jamaah Kebajikan Intinya Adalah Keutamaan Budi Makanya Kita Muncul Budi Utomo Gitu Budi Utomo Ini Satu tarikan Karena Sebenarnya Budi Utomo Sendiri Sebenarnya Memberi Atau Mungkin Memimik Meniru Mengibir Isi Terhadap Jamiat Khair Disini Jadi Pada Masa Itu Hampir Seluruh Organisasi Kemasyarakat Yang Muncul Pasti Punya Tema-tema Adab Kebajikan Bacitul Minah Hasa Misalnya Terus Keutamaan Budi Budi Utomo Terus Ada Pantiman Nikam Macam-macam Pokoknya Orang Mulai Ingin Membangun Masa depan Dengan Membuat Pendamen Keadapan Gak Gak Bisa Kita Menyongsong Masa Depan Itu Dengan Cacimaki Terus Menerus Pitnah Di Sosial Media Itu PKS Tidak Boleh Terjumus Di Dalam Situasi Suatu Seperti Itu Untuk Mencapai Tujuan Yang Benar Kita Tidak Boleh Terprosok Tidak Boleh Terprosok Kepada Kejahiliahan Yang Sama Jadi Kita Tegakkan Kembali Akhlap Tadi Kehadapan Publik Baru Setelah Itu Kita Masukkan Lagi Gerakan Gerakan Pemberdayaan Nah Inilah Setelah Itu Kita Masuk Sarekat Dagang Islam Masuk Sarekat Sarekat Waktu Itu Kebangkitan Kebangkitan Yang Sifatnya Ekonomi Sarekat Dagang Islam Ini Sebenarnya Kadang-kadang Sejarah Kita Bias Jawa Sebenarnya Di luar Sarekat Dagang Islam Di Jawa Di Berbagai Tempat Di Nusantara Sarekat Sarekat Dagang Yang Sama Di Bukis Di Makassar Di Padang Muncul Kadang-kadang Kita Biasa Jawa Jadi Kita Kenalnya Sarekat Dagang Islam Tapi Di Mana-mana Sarekat Dagang Waktu Itu Bangkit Sebagai Cara Untuk Mengadokasi Ketertindasan Kemiskinan Dan Lain-lain Itu Bangkit Nah Barulah Setelah Itu Dari Gerakan Ada Gerakan Ekonomi Ujung Berikutnya Baru Gerakan Politik Seperti Sarekat Islam Dan Lain-lain Yang Itu Membuka Satu Politik Yang Bersibatnya Nationwide Untuk Pertama Kalinya Kemudian Orang Yang Tadinya Terpragmentasi Tidak Pernah Ada Pengalaman Politik Rintas Pulau Rintas Etnis Tiba-tiba Sarekat Islam Menjadi Organisasi Pertama Dengan Nationwide Dengan Pengikut Jutaan Orang Waktu Itu Yang Sama-sama Mencangankan Apa Yang Sebut Sebagai Nasionalisme Pompong Kecil-kecil Tapi Satu Nationwide Yang Hanya Dalam Perkembangan Berikutnya Nanti Murid-muridnya Sarekat Islam Termasuk Soekarno Dan Lain-lain Meneruskan Itu Hingga Menjadi Gerakan Nasionalisme Modern Karena Waktu Soekarno Membuat PNI Tahun 27 Sebenarnya Posisinya Masih Anggota Sarekat Islam Dia Sendiri Menjadi Editor Waktu Editor Dari Editor Manjala Sarekat Islam Namanya Panji Islam Or Something Dan Dia Mendapatkan Restu Sebelum Berikan PN Itu Dapatkan Restu Dari Cokro Amin Noto Dan Agus Sali Jadi Sebenarnya Soekarno Itu Anak Kandung Dari Sarekat Islam Dan Dia Selalu Mengaku Bahwa Guru Politik Pertamanya Cokro Amin Noto Jadi Ini Ayat Ayat Sejarah Yang Harus Kita Baca Sekarang Situasinya Kira-kira Mirip Sama Bahwa Harus Dimana Orang Mulai Merasa Ada Situasi Yang Bagaimana Ketidakadilan Kesejangan Sosial Makin Lebar Jatuhnya Sumber-sumber Daya Nasional Ekonomi Pada Kekuatan Kekuatan Modal Asing Dan Lain Lain Dan Sepertinya Kekuatan Kemudian Dari Mana Simpul-simpul Perlawanan Yang Bisa Melawan Semua Ini Adalah Spirit Pembebasan Keagamaan Tapi Tadi Coba Spirit Pembebasan Keagamaan Jangan Berhenti Pada Aspek Simbolik Jangan Berhenti Mobilisasi Masa Mau Jutaan Berapapun Kalau Berhenti Disitu Tidak Akan Pergi Kemana Mana Dan Masalah Tidak Bisa Selesaikan Di Ruang-ruang Yang Lebih Tenang Kita Rumuskan Lihat Konstitusi Kita Dimana Dan Bagaimana Cara Perni Bangsa Melindungi Kemaslahan Umum Bukan Kepentingan Pemodal Kita Desain Ulang Lagi Sistem Demokrasi Yang Lebih Berpihak Bagi Kepentingan Umum Bukan Kepentingan Hanya Sekedir Pemodal Itulah Saya Kira Jalan Trajektori Kita Kedepan Yang Kita Lakukan Klik Like Share Dan Jangan Lupa Subscribe Subscribe